Intro Udah tau belum yang bikin gue seneng apa? Cuma subscribe, gitu doang gratis lagi Tinggal klik guys, udah tau tombolnya? Coba klik Nah, thank you ya Yuk kita mulai video hari ini Hai, Assalamualaikum guys Wow, udaranya seger banget guys Di gunung, bareng Mas Hermawan Setiafam Ini adalah pertama kalinya gue akan bertemu dengan Wisang Geni, betul ya? Iya, ini kita akan bertemu dengan Mas Joko dulu Oh iya Owner Wisang Geni, yang sudah dipinang oleh Mas Hermawan Terus dipinang sama aku Gitu? Insya Allah Amin, amin Kan namanya Jodho harus pandang-pandangan dulu guys Bersih banget Ini masih proses pembangunannya Oh iya Wih, seru banget guys tempatnya guys Lindah banget Kalau pagi kabut bagus banget Iya Ini kita ke tempat Mas Joko Mas Joko ini adalah kenalan dari Mas Hermawan Pecinta sapi juga, betul ya? Pecinta sapi ya, Mas Joko pertama kali dulu ke kandang kami Ini waktu masih kandangnya baru mau buat Jadi memang luar biasa Mas Joko itu sendiri Guys ini ya perasaan gue ini sekarang Persis mirip lah sama perasaan gue tahun lalu ketika mau meminang grandong Terdek, reddek, reddek, reddek Ini jadi Ya gimana ya? Itu dia Oh iya Itu Awan merahnya Kok aku takut ya? Mas Joko Asik kok Mas Joko Saya kedatangan orang gede nih Orang kecil Paling gede Mas Joko Oh iya saya gede Mas Joko Salam kenal Saya Irvan Sehat Mas Joko Siapa Irvan Sehat? Aku bilang tadi dari jauh Mirip grandong Grandong motornya bung 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 Itu Tapi pakai motor Sehat Pak Irvan Sehat Enak banget tempatnya ini ya? Perjalanannya gimana? Sengaja tak taruh disini dulu Biar langsung tersepona sama pemandang Keren banget pegunungan gini ya? Ayo panas Kak Udah tanggung hitam Udah tanggung hitam Dulu wisang geni Bisa berjodoh dengan Mas Joko Gimana ceritanya? Saya ditawari sapi kecil-kecil Mas Ada temen kita di daerah Jogja Cangkringan itu Mas Sulis ya Tawari sapi perdetan Sapi-sapi seperti itu Anakan Anakan sapi perdetan Dikirimi putu Dari Facebook Dari WA kan Saya minta Mas Itu Anakan buat saya Mas ya Siap Main aja ke kandang Kandang-kandang di daerah Cangkring Ya saya berangkat Sampai sana perdetanya udah dijual semua Abis Ada tinggal satu Begitu saya seneng Malah disenengin sama temen Yang itu Eh Jadi akhirnya gak jadi kan Jadi saya ngeliat sapi-sapi yang ada di tempat masuk itu termasuk pisang geni Jadi saya tanya, saya tanya, saya tanya, harganya boleh disebutin gak? Tidak apa Jadi Mas kalau yang ini berapa? Yang ini segini, yang sini kalau pisang geni itu sekitar Mungkin ada di itu 200 juta Real itu pada waktu itu 200 juta Udah jadi juara 2 itu? Belum 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 punya prestasi Mas Belum itu? Belum Belum punya prestasi Makanya saya dibilang Oh Pada waktu itu bilang orang gemlung Saya denger Denger harga 200 juta itu Iya Iya betul Maksudnya di bahasa-maksudnya kadang Lah ini Mas Joko nih Orang beli sapi sampai harga segitu ya Pada waktu itu kan namanya Dia belum Dia juga asal juga kali nyeplos kali ya? Enggak Mas, jadi dia punya kisah juga Jadi Dia pengen tampil lah pada waktu dia Lebaran Haji yang lalu Nah dia punya kisah itu mau dijual Lebaran Haji Udah di DP gak jadi Jadi mungkin ada ledekan Ada apaan dari temen-temen Dia pengen buktikan Saat ini harus laku segini gitu Jadi kalo gak Laku ya terserah gitu kan Mau kemana kan Nah akhirnya mungkin dia punya kisah seperti Deal di 200? Deal Mas Tanpa kurang 100 perak Dan entah lebih 100 perak Tanpa kurang 100 perak Petaninya seneng banget Dapet Renak seneng banget Ya Bagi saya sih Bener rejeki dia sih Mas Karena dia mungkin niat Niatnya untuk Naikkan Apa Naikkan Sapinya itu dengan harga segitu Berhasil Nah wisangkirnya akhirnya dipelihara sama Mas Joko Terus ikut kejuaraan Kejuaraan nasional Nasional? Ya PPSI ya hitungannya PPSI itu dia mengadakan kontes Dibilang nasional di Jember kemarin Iya 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 Di Jember Apa namanya Dapet juara berapa? Juara 2 Wow Juara satunya? Sekarang Di Jakarta ya Di Jakarta tapi Sudah dipanggil oleh Allah ya Yang menciptakan Jadi kalau Mas Hirvan Mohon maaf ya Kalau Mas Hirvan Kebetulan Memang jodohnya di Wisang Geni Ya Mas Hirvan tahun ini Kurban Sapi terbesar di Indonesia Oh Sebenarnya Oh Oh Nooo Terima kasih Sampai jumpa 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 disini gue udah gak tahan banget ya tadi denger ceritanya semakin denger ceritanya semakin pengen cepet-cepet lihat enggak udah pengen cepet-cepet oke harus ganteng mau ketemu Wisang Geni yuk bismillah kita ketemu dengan Wisang Geni guys semakin deket bertemu dengan Wisang Geni sini gede-gede guys enggak bangun nih bangun deh nah Masya Allah tinggi banget tinggi tinggi banget ya bisa naiknya mas tinggi banget ya bisa ini punungnya sampai tinggi itu ini lokal lokal lah sih di Mas Mermawan banyak tuh iya tapi-tapi ini lebih tinggi ya gede banget ya gede hei shhhhhh 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 apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa ngambut kalau dibangunin halo saya kalau disayang sedih ya sedih bete ya lagi tidur kok yuk lagi istirahat mau makan lagi makan sedih dong namanya Arjuna Boeing Arjuna Boeing dia tuh sapi baik banget lulut biasanya makan makan maka shhhhhh iya udah tuh selamat pagi assalamualaikum yah saya boleh senang? cium lah hehehehe cium mah gampang pun hahahaha iya iya wow ini udah berapa lama disini? disini ada hampir 2 tahun ya hampir 2 tahun inilah perjalanan apa perjalanan kandang iya iya jadi dia yang inilah yang deketin itu yang maksudnya yang makanya lembu benggolo itu kan lembu benggolo itu simbolnya ini benggolo benggolo itu sapi benggolo itu sapi besar sapi putih ini segini ada 2 meter nih 1 meter ada sampai ke punuknya maksudnya 180 ada ya 180 ada sampai punuknya hello hello iya iya hehehehe lagi istirahat bete ya dibangunin ya ini sejarah nih sejarah mas Yoko ini ya bener hmm sini liat liat mukanya liat iya hehehehe makanya nungguin air pan itu hehehehe ini disambut ya penyambutannya sama kamu ya ini Pak Syed ini salah satu penggemarnya nih A iya Pak Syed untuk Arjuno ini Arjuno pakai ini kirain penggemar saya penggemar sapi hehehehe saya dulu patroli pakai ini apa pak patroli pernah pakai ini iya jadi diajak keliling mas keliling sama Pak Syed Pak Syed Polsek, Pak Syed itu rek sapi-sapi ini iya itunya berarti kalau naik ini disini gitu ya ini itu iya ada ini iya 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 keren ya sehat terus yuk iya iya le sehat terus yuk iya 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 aku jinnah boingga mau ga biasanya ah bener ya beneran bener, sama I Irfan kok jinnah gitu aduh bahaya nih beneran jangan bohong serius serius ah bener sih bertanya sama orang yang gak mau ya kayak tadi kan yang nyaksikan sendiri kalau dia gak nyaman beres beres gitu tapi Mak Irfan-nya murut jangan bohong ah nggak tadi nih Pak Syed ini tadi I Irfan kan jalan iya dia agak gitu-gitu Biasanya itu kalau ngamuk, bluduk gitu, Aak. Ini sama Irfan mau dipeluk-peluk. Boing. 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 Memang hati, Aak. Jadi apa-apa itu pakai hati sih, Aak? Pakai hati, ya. Ini makin dekat, makin dekat-dekat. Yang ini lucu ya warnanya? Iya. Itu pegun juga itu, Pak. Yang ini, guys, lucu banget. Lucu ya, Mas? Tiga warna itu. Tiga warna, lihat. Oke, gue dekat-dekat. Ini ya? Nanti dia diatur begini. Ini? Iya. Wih sang genia di depan mata. Hai. Shhh. Wah, ini nggak masalah ya. Shhh. Iya. Halo. Maapak. Sini, sini. Sini, sini. Sini duduk. Sini duduk. Ya udah. Ngedeem. Kan nggak apa-apa. Ya udah, sini dulu. Kenapa? Gatel. Ih. Ini kayak bison ya. Bison, Aak. Dikeluarin, Aak. Boleh. Boleh. Ini katanya agak, karakternya agak unik. Kau kata miminnya. Setiafar. Shhh. 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 BTOinter Pondirat. Wah, baru-baru keliatan gedenya nih! Terima kasih. 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 Guys, jadi kalau tanduk itu buat mereka senjata, jadi kalau dipegang itu dia ngerasa terancam. Dan mereka itu biasanya paling suka ditepuk-tepuk bagian leher, kayak kuda. Kalau ini di tepuk-tepuk ini mereka nyaman, tapi kalau dipegang tanduknya itu suka, tuh, nggak boleh, nggak boleh ditepuk sama kupingnya atau dia kepalanya langsung gerak menolak. Tuh, iya, 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 iya. Jadi jangan sampai pegang senjatanya dia. Dulu gerandong kan nggak ada tanduknya, jadi dia aman-aman aja. Nah, kalau ini agak unik, iya, iya. Aku belum puas kalau belum ngelus kepala kamu. Boleh nggak meluk, ya? Ulus kepalanya ya. Wisang geni. Wisang geni. Sampai jumpa. 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 Oke, sebok lagi. Cuci muka. Ini gelam birnya masih kotor. Mukanya, mukanya. Uuuuh, biar ganteng. Uuuuh, biar ganteng. Uuuuh, biar ganteng ya. Ibu basah nggak apa-apa. Basah semua. Siapa yang belum mandi? Tak mandiin. Tapi abis dimandiin, dikapanin? Ibu! Boleh, boleh. Boleh, iya. Udah, udah. Kena tai. Salaman tapi kena bonus tai. Tingginya berapa ini ya? Tinggi banget guys, segini nih. Setinggi ini. Ini sih nggak setinggi grandong tapi lebar terus panjang. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Wow. Guys, ini gede banget. Wuh. Hah. Gimana? 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 Kamu sudah berfikir? Gimana? Ssrsht.... 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 sau... Ssrsht... Ssrs.... Ssrs... 지ường adalah tellera. Tora, tora, tora... OK? Ta nana... selamat menikmati 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 selamat menikmati